Assalamualaikum sahabat rajut jika di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial bagaimana cara membuat lace granny seperti ini nah di video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara menyambung granny ini sebelum menyambungkan kita harus membuat sampai ke round yang ketiga disini saya sudah membuat sampai ke slip stitch di 3 double crochet together yang pertama untuk menyambungnya kita menggunakan pola seperti ini kita awali dari sini yang pertama itu single crochet lalu kita buat di 5 chain 3 double crochet together lalu kita buat 2 chain dan kita sambungkan 2 chain lagi lalu 3 double crochet together lagi ini akan menyambung di tiap-tiap chain yang ketiga langsung saja ya kita awali dengan membuat slip stitch di chain space setelah itu buat 1 chain sebagai pomendasi dari single crochet lalu kita buat 1 single crochet setelah itu buat 5 chain 1 2 3 4 dan 5 di chain space yang berikutnya kita buat 3 double crochet together lalu buat 2 chain 1 1 2 setelah membuat 2 chain lalu kita akan sambungkan dengan corner yang satu lagi ya di sini di bagian sini kita ambil bagian corner lalu kita single crochet di corner kemudian 2 chain lagi kita buat 3 double crochet together di chain space yang sama kemudian buat 2 chain lalu single crochet di chain space ini 2 chain lagi single crochet di chain space yang berikutnya 2 chain lagi kita single crochet di chain space di yang sebelahnya 2 chain lalu kita single crochet di sini 2 chain lagi single crochet di sebelahnya di sini 2 chain lagi lalu single crochet di chain space yang ini 2 chain kita single crochet di sini nah kita lihat ya kita sudah membuat 3 single crochet dari yang 3 double crochet together ini kita sudah membuat 3 single crochet di chain space 1 2 3 setelah ini kita akan membuat ini corner dimana berisikan 3 double crochet together 5 chain dan 3 double crochet together kita buat 2 chain lagi setelah setelah itu di chain space yang berikutnya kita buat 3 double crochet together 2 chain lalu single crochet di corner ini chain space diantara 3 double crochet together 2 chain lalu kita buat 3 double crochet together di chain space yang sama nah setelah jadi seperti ini ya kita akan meneruskan membuat round yang ke 4 seperti biasa seperti ini seperti di tutorial setelah selesai hasilnya menjadi seperti ini ada berapa sambungan 1 2 3 4 5 dan 6 untuk menggabungkan granny yang ke 3 caranya masih sama kita ulangi cara yang sama seperti sebelumnya kita ambil corner terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita buat 2 chain lagi, dan kita buat 3 double crochet together di chain space yang sama. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, setelah itu kita akan buat satu round lagi ya, sampai selesai round keempat ini sampai selesai, seperti di tutorial. Ini adalah penampakan setelah kita gabungkan 3 granny. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggabungkan saat kita menggabungkan 4 granny di sini ya. Untuk menggabungkan 4 granny, seperti biasa kita buat sampai ke round 3 terlebih dahulu, lalu kita akan mulai dari corner yang ini. Terima kasih. 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 Lalu kita teruskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.